Keutamaan memberi jakat pada kerabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Keutamaan memberi jakat pada kerabat Secara umum, keluarga di sekitar kita Selain orang tua, anak dan istri Atau bukan orang yang wajib kita nafkahi Seperti saudara, paman, bibi, sepupu Mereka semua boleh mendapatkan jakat dari kita Hal tersebut dikarenakan orang yang telah membayar jakat Tidak boleh sedikitpun mengambil manfaat dari jakat yang dia bayarkan Sehingga, jakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki Dalam kitab soih, fikir as-sunah, se-abu malik hafizullah menyimpulkan Bahwa boleh memberi jakat pada kerabat selama yang diberikan itu miskin Dan orang yang memberi tidak mengambil manfaat sama sekali dari zakat yang telah ia serahkan Maksud manfaat ini, suami memberikan zakat pada istri tidak dibolehkan Karena istri termasuk orang yang ia nafkahi Sedangkan istri masih boleh menyerahkan jakat pada suami Karena istri tidak punya kewajiban memberi nafkah pada suami Seperti kasus jainab istri Ibn Mas'ud Yang diperbolehkan menyerahkan zakat pada suaminya Seh Muhammad bin Sohli al-Usaimin pun menyatakan Boleh memberikan jakat pada kerabat selama itu bukan jadi tanggungan nafkah dari orang yang memberi jakat Kalau yang diberikan jakat adalah orang yang masih dalam tanggungan nafkah maka tidak dibolehkan Didukil dari fatwa al-islam sual wazawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh